PFS Leman berhadapan dengan kelompok supporter terbesar mereka, Brigata Kurvasud. BCS melakukan boycott pertandingan menyusul tidak dipenuhinya delapan tuntutan dari musim lalu. Kalau terus abai, kerugian besar akan menanti PFS Leman. Video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja instagram peptalk.jersi Bagi PSS Leman, ada perbedaan yang sangat mendasar dari musim ini dengan musim sebelumnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kehadiran Brigata Kurvasud. BCS merupakan kelompok supporter terbesar yang dimiliki oleh PSS Leman. Pada Liga 1 2019, BCS hadir memenuhi Stadion Maguwo Harjo. Mengisinya dengan janjian semarak dan membuat koreografi berbentuk tanda seru. Simbol ini menjadi semacam statement kalau PSS setelah penantian panjang selama 11 tahun, akhirnya bisa kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun, keseruan semacam itu tidak lagi terlihat pada Liga 1 2020. Pada laga melawan Tira Persikabo, Stadion Maguwo Harjo mendadak kosong melompong. Hanya ada penonton dengan jumlah kerumunan sedikit dan terpisah-pisah. Kondisi ini terjadi karena sikap BCS yang melakukan boykot pertandingan kepada PSS Leman. Bukan cuma laga kandang pertama, tapi juga yang berikutnya. Sikap ini diambil karena PT PSS sebagai induk perusahaan klub dinilai belum sigap memenuhi 8 tuntutan yang dikeluhkan oleh BCS. 8 tuntutan itu meliputi program pembinaan dan akademi usia muda, mes untuk pemain, dan lapangan untuk berlatih. Ada juga perbaikan untuk marketing dan bisnis development, kemudian memanfaatkan media klub sebagai pusat informasi dan publikasi, serta tuntutan untuk menghapus peran dan posisi ganda di tubuh PSS Leman. BCS juga menuntut PT PSS untuk membuat penyelenggaraan pertandingan yang profesional di setiap kandang lang Jawa. Dan terakhir, BCS ingin ada standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam menjalankan perusahaan. Selain gagal memenuhi 8 tuntutan itu, PT PSS juga membuat kondisi menjadi lebih runyam karena mengusir pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan berprestasi untuk PSS Leman. Mulai dari jabatan manajer, asisten manajer, ofisial tim, fisioterapi, dan yang paling bikin heboh dengan menghentikan Karil Seto Nurdian Toro sebagai pelatih dari PSS Leman. Padahal semua pihak itu telah berjasa dalam membawa PSS bisa berada di posisi seperti sekarang. Mereka adalah orang-orang yang telah mengantarkan PSS Leman menjadi juara di Liga 2 2018. Sementara itu, Brigada Kurvasut menganggap orang-orang yang berada di jabatan PT PSS adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan berperan atas situasi runyam yang terjadi. Hingga saat ini hubungan antara PT PSS dan BCS masih terus memanas. Sebelum mendepak Coach Seto, salah satu anggota BCS bahkan sempat ditahan oleh polisi karena menempel poster yang berisi kritikan kepada mantan komisaris PT PSS, Sukeno. Belakangan, supporter yang ditahan itu akhirnya dibebaskan. Tapi sampai saat ini, Sukeno masih menjadi pemegang saham mayoritas di PT Putra Sleman Sembada. Bagi BCS, Sukeno adalah orang yang bertanggung jawab karena sudah menandatangani nota kesepahaman di atas matrai, tapi tidak memenuhi delapan tuntutan. Ketegangan ini membuat boykot di lagakandang di Stadion Magu Harjo tampak akan terus berlangsung. Posisi tawar-menawar Brigata Kurvasut di hadapan PSS Sleman sebenarnya sudah cukup besar. Lihat saja bagaimana sepinya tribun penonton pada lagakandang pertama melawan Tira Persikabu. Tentu saja ini merugikan bagi PSS Sleman. Kesempatan bermain di kandang menjadi sia-sia tanpa dukungan dan nyanyian dari supporternya sendiri. Walaupun ada Slemania yang tetap datang ke Stadion, tapi dukungan itu belum cukup untuk membuat Stadion menjadi bising. Di sinilah BCS punya peluang untuk lebih didengar, karena merekalah penghuni tribun selatan yang menghidupkan suasana di Stadion. Selain itu, kalau boykot tidak berhenti dilakukan, PSS Sleman pasti terganggu secara finansial. Karena selama ini, pemasukan tertinggi klub berasal dari hasil penjualan tiket. Saat masih di Liga 2, PSS bisa meraup keuntungan kotor dari penjualan tiket hingga 500 juta lebih. Dengan aksi boykot yang dilakukan oleh BCS, PSS jelas tidak akan mampu mendapatkan keuntungan sebesar itu lagi. Di Stadion Maguoharjo, biasanya BCS mengisi tribun selatan dengan kapasitas maksimal 10.000 penonton. Sementara harga tiket untuk tribun itu dijual dengan harga 35.000 per lembarnya. Jadi bisa dihitung, setiap kali BCS melakukan boykot, PSS Sleman kehilangan pemasukan sebesar 350 juta rupiah. Bayangkan kalau boykot ini terus dilakukan sepanjang musim 2020, kerugian PSS bisa mencapai 5,95 miliar dari total 17 laga kandang. Angka yang tentu saja besar bagi sebuah klub seperti PSS Sleman. Kalau sudah begini, klub tidak mungkin bisa selamanya menutup mata dan telinga. Karena tanpa supporter, klub sepak bola manapun tidak akan bisa berbuat banyak. Apalagi untuk PSS Sleman yang sangat dicintai oleh para supporternya.